Halo guys, selamat siang. Kalau di Papua, di siang. Hari ini saya berada di rumah seorang pemberkasa Liga Topscore Papua. Namanya Ruan. Biasa saya panggil Joy. Ini tempat sejarah di mana katanya dia di sini lah. Awal mula merintis, menggagas jilarnya Praliga Topscore Papua. Sekarang kekutan datang dulu. Kemani ya. Halo, Ibu. Halo. Ada Joy? Joy siapa ya? Erwasto. Oh, iya ada. Sekarang ini bisa datang dulu rumah pion. Iya, tidak ada. Mas! Mas istri pun tidak tahu kalau Joy itu nama panggilannya. Dicatin di mana sembilan kali ini, Joy? Halo! Wah, kabar baik. Sehat. Apa kabar semuanya? Ya, baik. Ini, ini penggagas ini Dulu ketika kita masih diskusi lewat online Dia ini sama teman-teman penggagas di Jakob Skor Papua Dia duduk di teras Saya tanya, terasnya mana ya? Nah sekarang dipernyataan di sini terasnya Selamat datang di Jakob Skor Papua Sementara ini kita akan nonton laga final ya Kira-kira gimana sih idenya awalnya bisa bikin 3 top skor Papua Siapa yang, kan banyak sekali ya guys yang pengen jadi buat rumah 3 top skor DR Tapi saya itu agak selektif karena saya harus tahu dulu profil manikianya gitu Nah kemarin ceritanya itu ada telepon masuk Lu memperkenalkan diri Nah ini dia namanya Erwanto Terus ceritakan tentang rencana, idenya untuk menggelar ya top skor Papua Dan itu kita komunikasi intens Nah sampai di titik ini Luar biasa, sangat cepat sekali Tapi ini bukti dikasih warga Coba ceritain itu gimana idenya bisa Kemudian memubuhi saya, siapa yang jadi perancaranya Terus akhirnya bisa telah sana Jadi awal mulanya itu memang Kalau bicara tentang usia dini Dari dulu saya punya cita-cita Untuk membina usia dini Kebetulan kami punya SSB di Napri Itu kami oleh hibar saya, Chris Dawe Raya Jadi memang di Papua Karena minimnya usia dini Kami hanya terus berlatih, berlatih dan berlatih Tidak ada tujuan Akhirnya saya coba komunikasi dengan salah satu pelatih saya Yusuf Spoktar yang berada di Jakarta Sempat kami bertemu dengan dia di Jakarta Dia ngomong sama saya Kamu ikutlah Liga Talkscore di Jakarta Bawa anak-anakmu ke sini Terus saya bilang Kami jauh, kalau kami harus ke sana Ke Jakarta dengan keadaan Terus itu perlu biaya yang besar Kalau kami sambil di Jakarta Terus bagaimana Terus dia ngomong Kalau bisa ya kuatlah Liga Talkscore sudah sambil Di Indonesia yang lain Setelah itu saya lihat di Youtube Saya buka di Youtube Wah ternyata Liga Talkscore ini Punya tren bagus sih, di Tiran Bahkan sampai ke Cina, ya Akhirnya saya lihat disitu siapa sih Penggaga sendirian tersebut Siapa? Penggirinya atau penggaganya Pernyataan saya lihat disitu Penggirinya 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 Ternyata orang ini Saya sering nonton di TV Komentator ini Gimana caranya dia bisa Nikut atau buat turnamen Akhirnya Saya punya teman Kebetulan dia Orang PCC Mas Aril, Mas Aril Saya coba komunikasi Mas Aril kenal gak dengan Pak Buke? Kebetulan dia kenal Akhirnya Mas Aril itu kasih nomor Kamu mau gak saya kasih nomornya dia? Saya bilang bisa gak orangnya bisa gak saya komunikasi Coba aja, nanti saya bantu Ternyata puji Tuhan Saya begitu komunikasi langsung direspon Sama Pak Buke Saya ngomong, saya dari Papua Nama saya Ewan Tua Gimana kami mau di Papua mau buat Mungkin dengar Nama Pak Buke, Bang Yuki responnya cepat Langsung Sebentar kami telponan Tapi Bang Yuki ngomong kamu Serius gak? Saya belum cerita siapa tuh Yunus Mokal Setelah kami komunikasi Ternyata Bang Yunus itu pelatihnya saya Awal mulanya itu disini Kami rapat Bukan rapat juga Saya cerita-cerita Saya buat e-checkil ke Bang Yunus Kami rapatnya Akhirnya Bang Yuki ngomong nanti Saya akan datang untuk bergabung Itu pencetus atau apa Awal mulanya terjadinya Tiga top score ya Disini, ya inilah Untuk saya, rumah saya Akhirnya Bang Yuki bisa disini juga Gak terasa ya Saya baru kemarin ngobrol-ngobrol Dan pradiga top score Papua itu Serius, luar biasa ya Jadi, antusias, peserta Kemudian panitia, gotong royong Ini mencerminkan nilai-nilai yang memang mau kita tanam di giga top score Kebersamaan, negaliter, gitu Semua kita bahsodara, gitu Makanya cocok banget dengan slogannya Apa, Papua ya Torang, Torang Bisa Torang Bisa Jadi, kita akan coba Membangun itu dari sekarang Berusaha untuk konsisten Supaya nanti akan muncul lagi Pemain-pemain pin nasional Dari Tanah Kuat Amin Kita dulu ya Sampai jumpa lagi Terima kasih